Sekarang bukannya nanti, karena kita tak tahu kapan kan mati, jangan lupa bersyukur. Berniat menjalani suatu pekerjaan di Pulau Dewata Bali beberapa waktu lalu, nyatanya artis cantik Prilila Tukonsina malah memilih libur bersama adik dan ibunda tercinta. Lantaran pekerjaan yang seharusnya dijalani perempuan kelahiran 15 Oktober 1996 ini dibatalkan. Lantas kemana saja ya, gadis yang akrab bisa Pak Ili ini selama berada di Bali? Oh iya kemarin, sebenarnya kemarin itu liburan yang gak sengaja, karena harusnya aku kembali syuting. Tapi pas aku udah sampai Bali, syutingnya di-cancel. Nah karena udah terlanjur, yaudahlah berpanjang aja langsung liburan aja gitu kan. Karena tahu aku tahun 2016 sama sekali gak pernah ada libur, dan baru dapet bener-bener ada libur lima hari tuh kemarin. Jadi ya, yaudah liburan aja gitu. Karena aku emang gak terlalu suka pantai ya, jadi ya paling kita cuma foto-foto doang di Balang, terus di Blue Point, sempet ke Bedugul juga. Sebenarnya lebih sering leha-leha di vila sih, jadi aku pindah-pindah vila gitu supaya nyobain vila-vila di sana. Awangnya kita tak saling mengenal mengaku tak memiliki banyak waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga. Artis yang juga penyanyi ini pun terlihat kecewa lantaran saat liburan kemarin tadi temani sang ayah karena masih sibuk dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, aktris yang memintangi film Hangout ini memiliki cita-cita, bisa menjalani ibadah umroh bersama keluarga tercintanya suatu saat nanti. Susah banget, terlebih lagi kemarin juga karena niatnya syuting, jadi papaku gak ikut. Papaku juga ada kerjaan kantor yang gak bisa ditinggal, jadi kemarin cuma bertiga doang sama aku dan aku, mama. Eh, aku, adikku. Jadi ya, masih belum lengkap sebenarnya ya, karena papaku gak ikut. Tapi ya, nikmatin aja sebelum kerja lagi. Pengen sih, aku malah pengennya lebih ke umroh aja kali ya, kalau liburan kayaknya udah sering, udah ya, udah pernah pengennya sih umroh, tapi ya gak tau waktunya ngapa. Selama beberapa hari di Bali, ternyata gadis berbintang Virgo ini sempat bertemu dan menghabiskan masang mantan kekasih, Halik Putra, yang talent putra dari mantan ketua umum PSSI, Nurdin Halid. Perempuan yang sempat dikabarkan dekat dengan tengku Rasha ini pun mengaku, masih menjalin hubungan baik dengan keluarga dari sang mantan kekasih hingga saat ini. Lantas, adakah niat dari pelantun lagu hidup hanya sekali ini untuk kembali menjalin kasih dengan Halik Putra? Oh, itu gak liburan bareng. Jadi memang, kebetulan kan dia kuliah, terus lagi libur ujian juga, dia udah baru selesai ujian. Dia sama teman-teman kampus dia, terus kebetulan dia juga punya rumah di sana. Aku di Bali, mungkin dia ngeliat update-an aku, akhirnya, loh di Bali juga, yaudah akhirnya ketemu gitu. Sempat, sempat jalan-jalan, tapi jalan-jalan-jalan tanya sama keluarga aku. Aku selalu jaga hubungan baik sama siapapun, karena kan, harusnya gak yang gak baik-baik, kita putusnya baik-baik, terus juga sama keluarga, jadi ya, masa sih gak jalin sirat-siraturami sama orang baik gitu. Enggak belum, belum ada rencana. Haruskah kukatakan cinta, ku ragu untuk menyatakannya, I'm falling in love with you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!